Kejadian 18 ayat 16 sampai 33 Doa syafat Abraham untuk Sodom Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya Sesudah itu berfirmanlah Tuhan Sesungguhnya banyak kelukesah orang tentang Sodom dan Gomorrah dan sesungguhnya sangat besar dosanya Baiklah aku turun untuk melihat Apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti kelukesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak? Aku hendak mengetahuinya Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan Abraham datang mendekat dan berkata Apakah engkau akan menyiapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan menyiapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena kelima puluh orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian Membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik Sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu Masakan hakim sekenapun tidak menghukum dengan adil Tuhan berfirman Jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom Aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka Abraham menyahut Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan Walaupun aku debu dan abu Sekiranya kurang 5 orang dari kelima puluh orang benar itu Apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang lima itu? Firmannya aku tidak memusnahkannya Jika aku dapati 45 di sana Lagi Abraham melanjutkan berkataannya kepadanya Sekiranya 40 didapati di sana Firmannya Aku tidak akan berbuat demikian Karena yang 40 itu Katanya Janganlah kiranya Tuhan burka Kalau aku berkata sekali lagi Sekiranya 30 didapati di sana Firmannya Aku tidak akan berbuat demikian Jika aku dapati 30 di sana Katanya Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan Sekiranya 20 didapati di sana Firmannya Aku tidak akan memusnahkannya Karena yang 20 itu Katanya Janganlah kiranya Tuhan burka Kalau aku berkata lagi sekali ini saja Sekiranya 10 didapati di sana Firmannya Aku tidak akan memusnahkannya Karena yang 10 itu Lalu pergilah Tuhan Setelah ia selesai perfilman kepada Abraham Dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!